Jalan Kinatagama Desa Kaliwulu, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, mengalami kerusakan yang cukup parah. Gendangan air yang berada di jalur ini mencapai mata kaki orang dewasa. Sudah satu tahun lebih jalan ini rusak dan belum ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jalan ini merupakan akses bagi warga sekitar menuju Pasar Pleret, Desa Tegalwangi, Desa Trusmi, Desa Wad Gali. Diduga jalan rusak ini dikarenakan tidak adanya aliran air di sisi jalan dan banyaknya mobil yang mengangkut barang. Kondisi jalan seperti ini menurut Bapak gimana Pak? Takut maliknya jalan rusak. Oh, berupanya takut malik ya Pak ya? Iya. Warga berharap agar jalan yang cepat rusak ini segera bisa diperbaiki.